Nama ada Doni Salmanan, kedua Inraken, ketiga Raden Mas Adin, keempat Ahmad Jo, kelima Kak Viten, keenam Ray Hanshan, ketujuh Agang atau Detektif Kandel, ke delapan Erwin Laisuman, ke sembilan Jindul, ke sepuluh Bondol Trader, ke sebelas Sarjana Trading, ke dua belas Eric Septian, ke tiga belas Ken Wilbo, ke empat belas Mas Ben, lima belas Revan, dan katanya dia ini artis, ke enam belas Kapten Vincent, ke tujuh belas Doni Sasake, ke delapan belas Setiawan Mulia, ke sembilan belas Daeng Mor, ke dua puluh Ferdi, ke dua puluh satu Hamzapro, ke dua puluh dua YouTube Trader Sidra, ke dua puluh tiga Trader Mahgewo, ke dua puluh empat YouTube Sugi Pujam, ke dua puluh lima YouTube DinFest, ke dua puluh enam F4Trade, ke dua puluh Tujuh Nodi Wakge, ke dua puluh RGT Thadder, ke dua puluh nine Alansur Jayad, dan ke dua puluh Aku Gifar, ke tiga puluh satu YouTube Nona Trader, ke dua puluh YouTube Marubo Sukwasin, ke tiga Fakarin, ke tiga puluh empat YouTube Bujang Dolan. Halo para netizen, kembali lagi di sang peramal melihat dengan mata batin. Nah, hari ini saya menerawang. Oke, afiliator. Yang banyak kini, afiliator-afiliator yang awalnya menunjukkan kemewahan, kini buru-buru menghapus kontennya dan mengatakan mundur dari menjadi afiliator. Setelah Donnie Salmanan dan Indra Keynes ditetapkan sebagai tersangka. Nah, siapa saja lagi, akan adakah afiliator-afiliator yang lainnya yang akan menyusul Indra Keynes dan Donnie Salmanan? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Ini adalah impian seluruh anak muda menjadi kaya dengan singkat di usia muda. Namun, dengan cara yang mudah, tapi tak seperti ini juga. Tak seperti Indra Keynes dan Donnie Salmanan juga yang menari-nari di atas ke-penderitaan orang lain. Nah, banyak para afiliator yang buru-buru untuk taubat menghapus kontennya dan mematikan kolom komentar. Yang awalnya menunjukkan hura-hura, kemewahan. Nah, akankah ada lagi afiliator-afiliator yang akan dipanggil dan menyusul Indra Keynes dan Donnie Salmanan? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Kartu pertama, kartu yang keluar adalah King of Cups. Kita lihat di sini, ya. Ada raja yang memegang satu buah cups dan satu buah tongkat. Di depannya ada gelombang. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, pihak kepolisian akan terus mengejar para afiliator-afiliator. Dan, buat kawan-kawan yang merasa dirugikan. Oke? Karena sudah kepincut. Dengan, ya, mulut manisnya para afiliator. Ya, boleh, ya, segera ke pihak berwajib, ya. Kita buka lagi. Kartu kedua yang keluar adalah Three of Pentacles. Nah, kita lihat di sini. Ada orang yang memahadinding dan ada orang yang melihatnya dan ada tiga buah koin di atas orang ini. Saya melihat dengan mata batin saya. Awalnya, ya, afiliator-afiliator ini adalah sosok pemuda yang suka pamer. Oke? Sehingga, banyak, ya, pemuda-pemuda di luar sana yang pengen kaya dengan cepat kepincut. Dengan keberhasilan. Para afiliator-afiliator. Yang kini, ya, dari Sultan menuju rutan. Kita buka lagi. Kartu ketiga yang keluar adalah The Hermit. Kita lihat di sini. Ada seorang pria tua memegang satu buah koin dan memegang satu buah lentera. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Para afiliator-afiliator, ya, Indra Kengs dan Doni Salmanan menjadi, ya, trendsetter awalnya. Awalnya menjadi trendsetter bagi pemuda-pemuda yang, ya, memiliki uang berlebih, bahkan yang tak punya uang juga. Pengen menjadi seperti mereka. Oke? Ada kaya yang instan ternyata. Tapi, ya, menurut saya, tak ada kaya yang instan. Semuanya harus penuh kerja keras. Penuh, ya, keringat darah yang harus dikucurkan. Nah, kita buka lagi. Tiga kartu yang berikutnya. Siapa lagi yang akan menyusul? Doni Salmanan dan Indra Kengs. Yang kita tahu, ya, para afiliator-afiliator yang, ya, menjadi youtuber. Oke? Menunjukkan kemewahan-kemewahan. Oke? Agar banyak orang-orang yang terjaring mengikuti mereka. Nah, kita buka lagi. Kartu keempat yang keluar adalah Five of Pentacles. Kita lihat di sini, ada orang-orang yang ter-sale. Dan ada lima buah koin di sampingnya. Nah, saya melihat dengan mata bajin saya. Banyak ini, para afiliator-afiliator yang coba menghilangkan bukti-bukti. Oke? Tapi, ya, tentunya pihak berwajib, ya, akan terus mengusul hal ini. Kita buka lagi kartu. Kelima yang keluar adalah Knight of Swords. Kita lihat di sini. Ada Kesatria yang berperang. Oke? Naik Kuda Putih. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Dan, tentunya, yang di dalam juga akan, ya, mengajak kawan-kawannya. Untuk, ya, mengikuti jejak mereka. Yaitu, ya, masuk ke rutan. Kita buka lagi. Kartu ke-6 yang keluar adalah Knight of Wands. Kita lihat di sini. Ada pria yang memegang satu buah tongkat. Di belakangnya ada delapan buah tongkat. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Mau tak mau, kini, Donnie Salmanan dan Indra Kens, ya, harus mempertanggungjawabkan, ya, apa yang sudah dilakukannya. Ya. Tapi, saya lihat di sini. Nah, ada, ya, afiliator-afiliator yang lain yang akan menyusul. Nah, kawan-kawan boleh komen di kolom komentar, ya, siapa saja itu. Mari kita lihat lagi tiga kartu yang berikutnya. Nama-namanya, ya, ada disebutkan oleh, ya, seorang wanita. Nah, kalian bisa lihat di awal video ini, ya. Kartu ke-7 yang keluar adalah Knight of Swords. Kita lihat di sini. Ada seseorang yang tertusuk oleh 10 buah pedang. Dan dia melihat jauh ke depan. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Dan di tahun 2022 ini tentunya menjadi mimpi buruk untuk para afiliator-afiliator binari option. Oke. Yang awalnya menunjukkan kemewahan. Mobil-mobil mewah, ya, mau apa saja, ya. Tinggal, ya, murah banget, ya. Tapi, kini, ya, mendulang nurja. Oke. Makanya, ada, ya, sebuah kata-kata, ya. Kalau, ya, segala sesuatu itu, janganlah. Terlalu berlebihan. Nah, kita buka lagi. Kartu ke-8 yang keluar adalah The Devil. Kita lihat di sini. Ada dua orang pria dan wanita yang sedang terbelenggu. Dan ada Devil. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Bukan hanya itu. Bukan hanya para afiliator ini yang akan, ya, masuk ke dalam rutan. Tapi, ya, orang-orang yang ikut. Ya, ikut, ya, bersamanya. Nah, orang-orang terdekatnya juga, ya, akan diproses. Kita buka lagi. Kartu terakhir yang keluar adalah Connect of Wands. Kita lihat di sini. Ada kesatria yang di bajunya adalah menghewan yang apabila ekornya diputus, kemudian ekornya bisa tumbuh lagi. Dan dia memegang satu buah tongkat. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, pelan-pelannya sudah disita, ya. Barang-barang mewah milik para afiliator. Dan, ya, ini sangat memilukan. Oke. Saya lihat di sini, bukan hanya Indra Kens dan Donnie Salman yang akan menuju rutan. Tapi, dia akan, ya, membawa kawan-kawan, ya. Connect of Swords. Tentunya pihak berwajib, ya, akan sekuat tenaga. Walaupun, ya, ada para afiliator-afiliator yang sudah, ya, menghilangkan jejak, menghapus konten-konten, ya. Dan, Five of Pentacles. Oke. Donnie Salman dan Indra Kens ini, ya, awalnya menjadi trendsetter bagi para anak-anak muda yang pengen cepat kaya. Oke. Bagi para anak-anak muda yang tak mau bekerja keras untuk mendapatkan keberlimpahan. Ya, awalnya Donnie Salman dan Indra Kens ini menjadi trendsetter, ya. Tapi, ya, di tahun ini selesai. Perjalanan Indra Kens dan Donnie Salman dan Indra Kens memamerkan kemewahan-kemewahan. Oke. Karena, ya, mereka saat ini, ya, sangat, saya rasa, ya, sangat merasa sendiri. Oke. Walaupun, sebelum masuk ke rutan, ya, mereka banyak dielulukan oleh banyak orang. Tapi, saat ini, Donnie Salman dan Indra Kens yang merasa mereka, ya, sendiri. Nah, Three of Pentacles. Oke. Sifat yang pamer inilah yang, ya, tak banyak orang menyukainya. Bahkan, Indra Kens pernah menyukurkan bahwa Tuhan pun tak bisa membuat dia miskin. Tapi, tak berselang lama, ya, Tuhan menunjukkan kuasanya. Oke. Oke. Pihak berwajib akan memiskinkan Indra Kens dan para afiliator lainnya. Oke. King of Cups. Menjadi raja di usia muda. Menunjukkan hal-hal mewah. Bergelimungan materi. Head on glamour. Namun, ya, tak tahu. Ada banyak orang-orang yang, ya, disakiti oleh mereka. Oke. Ada banyak orang-orang yang merasa kerugian. Dan, buat orang-orang yang merasa kerugian. Oke. Boleh, ya. Langsung saja. Jangan takut-takut, ya. Bela terus kebenaran. Nah, itu saja. Kita doakan. Semoga, ya, para anak-anak muda setelah ini, ya, harus yakin bahwa tak ada kaya yang instan. Semuanya harus butuh kerja keras. Semuanya harus butuh proses. Dan, harus butuh perjuangan dengan keringat darah. Kalau mau hidup bergelimangan, harta, dan mewah. Oke. Kita doakan. Semoga, ya, mereka semuanya, ya, dapat ganjarannya. Sampai ketemu lagi di Sang Pramal. Melihat dengan mata batin. Sampai ketemu lagi di Sang Pramal.